Nah ini tuh wanginya bener-bener Arabian banget Dan kalau misalnya kalian yang kangen gitu ya Atau rindu sama wangi-wangi Mekah Maupun di Madinah gitu ya guys Kalian bisa beli ini aja buat gambar kalian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Dan kali ini aku balik lagi dalam konten Arabian Dan kali ini aku akan membahas tentang seputar Arabian Dan kali ini aku membahas tentang wangian ya guys Khususnya itu adalah wangian untuk ruangan, karpet dan juga gorden Kalau kalian penasaran sama videonya Tonton video ini sampai habis ya guys Kita lanjut ke videonya Nah kalau misalnya kalian yang gagal fokus sama sorban yang aku pakai Dan juga cara pakenya gimana Kalian bisa tontonin video aku tentang masalah sorban ini Aku ada bahas ya guys Dan juga belinya dimana Dan juga harganya berapa ya Kalian bisa tontonin aja videonya itu Dan kali ini aku bahas tentang wangi ruangan Yang bener-bener kayak lagi viral banget gitu di Arab Dan juga lagi baru banget Yaitu ini Nah ini aku beli di Sofi Nah ini sebenarnya itu ada 6 varian ya Jadi ini aku beli baru satu ini Nanti mungkin aku akan beli lagi gitu ya guys Kalau ada rezekinya Begitu ya Masya Allah Dan ini brandnya dari Almas Perfume Jadi kalau biasanya kalian dengar Almas itu merek si sorban Nah ini juga ada wangian ya guys Ini adalah Almas Perfume Air Fresner ya Dan ini varian yang Sultani Wangi Sultani Sebenarnya dia ada 6 varian Cuman yang lebih laku gitu Yang bestseller yang ini ya guys Jadi teman-teman ini kotaknya kayak gini Dia perpaduan antara warna gold Nah biasanya kalau produknya si Arab Saudi itu Biasanya nggak terlepas sama warna kuning Sama warna kayak mewah kayak gini Pokoknya warna gold itu nggak terpisahkan gitu ya guys Seperti yang di belakang ini warna gold semua Nah kayak gitu Jadi ini tuh netonya 500ml Dan tulisannya ada 500ml ya Dan ini Air Fresner tulisannya Dan di bagian sampingnya kayak gini Dia ini bermotif guys Bermotif gitu kotaknya Nah ini mungkin akan inspirasi gitu ya guys Buat kalian yang pengen bikin parfum atau produk gitu ya guys Dan ini di bagian atasnya ini ada lambang atau logo gitu ya guys Almas Perfume Almas Perfume Almas Perfume Sultani Ini pakai bahasa latin dan juga bahasa Arab Dan ini tuh ada ingredientnya di belakangnya Jadi di belakangnya ingredientnya Kalau di depan kayak gini Dia ini ada gambar pedang ke Saudi gitu Kalau di belakangnya ada brandnya lagi Almas Perfume With Almas Perfume Ini tuh ada kayak barcode Dan ini made in Saudi Arabia Dan juga ini udah lulus ISO Quality Control Dan juga GMP ya guys Pokoknya ini dibuat sama lesensi Almas Perfume Untuk penjelasannya sendiri Dan di bagian sininya ada kayak expirednya gitu Dan ini expirednya tanggal 14 bulan 6 2026 Masih lama Dan bentukannya kita buka aja Nah ini dia ada logonya lagi Almas Perfume Almas Perfume gitu Dan ini produknya kayak gini Jadi ada kayak kertasnya lagi gitu Supaya produknya itu nggak goyang-goyang gitu ya guys Kita tarik si kertasnya ini Tuh kayak gini Dan produknya sendiri kayak gini Modelannya ya guys Nah modelannya sempert kayak gini Ini ukurannya gede Yang aku bilang tadi 500 mili Jadi ini tuh kayak lagi tren banget Yang ini lagi viral banget Karena dia ini baru banget di Saudi Dan belum ada yang review Tentang produk air fresener ini Dan air fresener itu kan banyak banget tuh Biasanya kayak merk-merk yang lain Cuman yang ini tuh agak berbeda Karena mewah tampilannya Jadi bentukannya kayak gini ya Modelan kayak sempert gitu Dan di bagian sininya itu Adalah bagian untuk mengklik Dan juga nggak mau diklik gitu Jadi kalau misalnya kalian gunain produknya Kalian bisa klik ini aja Terus kalau misalnya kalian takut tumpah gitu ya guys Kalian bisa klik balik kayak gitu Dan untuk bagian botolnya kayak gini Dia ada kayak motif gitu ya Walaupun dia putih kayak ke krim-kriman kayak gitu warnanya Dan di bagian sini ada logonya Kalau kita pegang kayak gitu Dan untuk di bagian depannya ini ada Gambar yang kayak di kotaknya tadi ya Gambar pedang Saudi gitu Dan ini bentuknya kayak gini Tuh Tuh ya Dan di belakangnya kayak gini Tuh ya belakangnya Dan produk ini tuh kalian bisa buka ya Tinggal diputar gitu Dan ini penyemprotannya kayak gini Nah ini tuh ternyata warna putih guys Untuk cairannya Dikira aku warna coklat Tuh kalian bisa lihat kan warna putih Aku nggak bisa tampilin ya untuk warnanya Nanti kebalik gitu Nanti nggak jadi review guys Nah kayak gini Nah kita akan semprot Jadi semprotannya kayak gini Nah ini adalah waktu yang terkunci ya guys Untuk bagian kliknya Kalau misalnya nggak terkunci Kalian bisa dorong aja ini Yang di bagian sininya Dan aku semprotnya di tisu aja ya guys Karena aku udah semprot di bagian Bantal-bantal aku Aku biasanya semprot di bantal Di gorden gitu ya guys Dan ini wanginya bisa tahan 3 harian gitu guys Jadi kalau misalnya kalian yang malas Semprot bahur Atau buhur Kalian bisa semprotin ini Nah kayak gitu Dia lumayan kecil guys Dan waktu pertama kali Wanginya itu adalah Wangi ut yang sob gitu ya guys Jadi kalau kalian misalnya suka Wangian yang ut Atau pernah ke Mekah Atau memang kalian orang Arab Yang memang terbiasa dengan ut Kalian akan suka dengan produk ini Cuman kalau misalnya kalian Basicnya nggak suka wangi ut Aku nggak saranin beli produk ini ya guys Dan karena aku suka wangi ut Makanya aku beli produk ini Dan dia itu Kalau misalnya dia kering Dia berasa banget utnya Nah ini tuh mirip banget Sama kayak buhur Alcanzar gitu Ini mirip banget kayak gitu wanginya Cuman dia Lebih sob aja Lebih mewah Dan lebih tahan lama Dan ini tuh bisa 2-3 harian gitu Ya wanginya bertahan Dan apalagi misalnya Ruangan kalian ber AC gitu Nah itu lebih bagus lagi ya Disemprotin produk ini Nah jadi ini tuh bukan pengharum ruangan Kayak modelan kayak Glade atau Stella Yang pada umumnya ya Yang kayak di pasaran gitu Ini tuh kayak modelan Kayak spray kayak gini Dan bahan dasarnya itu adalah air ya guys Jadi aman banget Dan wanginya ini rata-rata wangi ut Karena di Arab Saudi Atau di negara Arab itu Orang suka lebih wangi ut Kayak bertahan lebih lama Dan juga kalau misalnya Ud itu kan Kalau dipakai di panas Atau cuaca panas itu Kayak lebih keluar lagi Dan wangi ut Itu kan wangi yang mahal ya Kalau yang utnya sendiri Kayunya itu sangat mahal Ada yang jual kayak per kilo gitu ya guys Bahkan kayak jutaan gitu harganya Nah ini tuh bisa disemprotin Yang aku bilang tadi Di bantal Nih kayak gini Kayak gitu Dan sebelah sini nih Ini biasanya ya Yang aku semprotin Di bagian bantal Tuh ya Kayak gitu Ini kenapa sih banderanya Dan juga di Gordon aku guys Biasanya kayak gitu Nah ini tuh wanginya Bener-bener Arabian banget Dan kalau misalnya kalian yang Kangen gitu ya Atau rindu Sama wangi-wangi Mekah Maupun di Madinah gitu ya guys Kalian bisa beli ini aja Buat kamar kalian Karena wanginya Bener-bener Arabian Yang enak banget Wangi utnya tuh Kayak mewah Soft Cuma nanti waktu keringnya tuh Kayak lebih tahan lama gitu guys Untuk wanginya sendiri Dan misalnya kalian yang pengen Ini disemprot di baju kalian Mungkin bisa Cuma aku takutnya adalah Dia meninggalkan noda gitu Di baju Ya guys Aku nggak pernah coba sih Kalau disemprot ke baju Cuma ini wanginya enak banget Dan juga ada buhurnya Bentukannya kayak gini Modelannya sama kayak gini Ya guys Dan untuk 6 varian Yang lain itu Kayak wanginya beda-beda Ada yang campuran jasmin Ada yang Ud ketemu apa gitu ya Wanginya beda-beda gitu Jadi wangi utnya ini Nggak sama semua Jadi berbeda-beda gitu Wangi utnya Ada wangi ut yang kebunga Ada yang fresh Ada yang strong Kalau yang ini kebetulan Wangi sultannya Bener-bener Sultan gitu Wanginya Dan ini tuh ada juga Yang jual Lebih dari 80 ribuan Untuk harga Si air fresner Daripada Almas perfume ini Aku nggak tahu ya Kalau di Arab Saudi itu Harganya berapa Untuk harga aslinya Si produk ini Cuman kalau Indonesia Sama Arab itu Biasanya beda-beda Tipis sedikit gitu Untuk harganya Ya guys Dan ini cukup worth it Banget Karena ini 500 mili Dan ini tuh Susah banget Ngabisin ya guys Aku pengen koleksi Yang wangi yang lain Dan juga buhurnya Dan kalau misalnya Kalian males Bakar buhur Kalian bisa beli ini aja Semprotin di ruangan kalian Itu udah wangi Bisa 3 harian wanginya Kayaknya segitu aja Untuk kali ini Review-nya Produk daripada Almas perfume air fresner Yang wangi sultani Semoga video ini Bermanfaat ya guys Dan mungkin kalian Akan teracuni ya Sama wangian Arab Dan aku akan review Parfum Arab yang lainnya Dan juga yang berbau Arab Juga ya guys Salam beri aku untuk Subscribe, Like Dan juga Comment Dan share ke social media Yang lain kalian punya pastinya Dan see you again Di next review berikutnya See you again Wassalamah Sub indo by broth3rmax